assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan memanfaatkan bekas sandal jepit ya sandal jepit bekas ini daripada kita buang mending kita manfaatkan ya untuk yang lebih berguna oke pertama kita potong dulu ya serampatnya lalu darah saya ini namanya serampat kita potong dulu setelah kita potong kita langsung bentuk ya bentuk bersegi panjang nih bentuk pakai cutter kita potong pakai cutter misalkan cutternya yang runcing ya teman-teman ini ini agak kedul ini katernya jadinya agak susah dan kalau motong hati-hati ya tidak terkena tangan cutternya setelah berbentuk sepeper segi panjang kita beli garis ya untuk membentuk sisinya membentuk harus segitiga ya teman-teman kita garis setelah kita udah garis kita pelongi ya kita pelongi sisinya untuk berbentuk menyerupai segitiga ya ini harus hati-hati ya teman-teman biar tidak terkena tangan ini kalau bisa cutternya yang runcing yang ini agak susah jadi bentuknya meletot meletot ini kurang lebihnya bentuknya seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini pipa bekas kabel kurang lebih panjangnya 30 cm kita potong ya rara 10 cm nih kita potong tengahnya matunya juga kita belah atau kita shikar ini kita belah oke setelah kita belah kita panasi terus kita bekuk ya teman-teman dan hati-hati biar tidak coklat nanti kita pekuk kurang lebih bentuknya seperti ini yang satunya juga kita penasih lalu kita pekuk oke kurang lebih seperti ini ya bentuknya teman-teman nah kita tuh beli dengan ini dengan paralonnya ya ini sudah saya belah lalu kita lem aja ya teman-teman setelah kita lem oke tapi tetap ya biar lemnya merekat kuat Hai sandal jepitnya tadi kita gandengkan ya dengan yang ini paralonnya kita kasih lem aja ya teman-teman eh lemnya lemnya bondro ya nih nih bolongan ini gedean lemnya bondro ada pinok token kita lem lem aja kita pitot biar merekat kuat ya teman-teman jangan tidak dari bentuknya ya teman-teman dilihat dari kegunaannya aja ya ini kalau teman-teman ingin membuatnya usahakan yang rapi ya teman-teman ini ini cuma contoh aja ini Oke dirasa lemnya sudah merekat merekat kuat langsung aja ya marki chop mari kita coba betul sekali ya teman-teman ini untuk mempunyai pembersih atau wiper kaca yang bagus buat kaca atau di keramit yang penting medianya rata keramik atau di meja dapur atau dimana yang penting medianya rata ya teman-teman oke sekian dari video saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya salam kreatif bermanfaat terima kasih